Pada video kali ini, kita akan ngomongin tentang belajar LinkedIn Ads secara gratis. Nggak hanya gratis, tapi juga tetap profesional. Tertarik? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka bertemu lagi bersama saya, Kanada Kuniawan, dan masih di channel kita, ProjasaWeb. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang LinkedIn Ads, atau cara beriklan di LinkedIn. Nah yuk, tanpa basa besi, kita langsung masuk aja ke materinya. Yang pertama, mungkin teman-teman itu pernah mencoba LinkedIn. Atau buat teman-teman yang belum pernah coba sama sekali, mungkin pernah dengar ada beberapa masalah pada LinkedIn Ads. Yang saya rasakan sendiri, atau mungkin teman-teman yang pernah coba ya, pasti pernah merasakan bahwa ternyata, pada LinkedIn Ads ini, UX-nya masih kurang ya. Masih kurang banget kalau dibandingin dengan kompetitor-kompetitornya. Seperti Facebook Ads dan Google Ads. Nah, nggak tahu kenapa ya. Nah, selain itu, masalah kedua itu adalah minimnya cerita sukses. Kalau teman-teman coba tanya, coba tanya orang-orang yang udah teman-teman kenal, pernah nggak coba LinkedIn Ads? Nah, itu sedikit banget yang pernah coba. Di antara yang udah pernah coba, itu teman-teman tanya lagi, yang mana yang merasakan kesuksesan pake LinkedIn Ads gitu. Pasti lebih sedikit lagi gitu ya. Nggak tahu kenapa, jarang banget yang pake LinkedIn Ads. Dan kemudian, jarang banget yang dapat sukses pake LinkedIn Ads. Itu masalah yang saya lihat ya, khusus untuk LinkedIn Ads. Padahal, LinkedIn Ads ini ada beberapa kelebihan. Nah, ini. Yang pertama itu adalah usernya udah lumayan gede ya. Udah 6.600 juta di 200 negara. Tapi, saya nggak tahu secara spesifik kalau di Indonesia itu berapa penggunanya. Nanti mungkin kita coba cari ya. Nah, ini data tahun lalu, tahun 2020. Kemudian, demografinya itu hampir 15% dari pengguna LinkedIn Ads itu adalah influencer atau karyawan senior di suatu perusahaan. Teman-teman, bahkan gampang banget untuk menemukan CEO dari perusahaan tertentu yang pake LinkedIn Ads gitu. Nah, apa artinya ini? 15% ini mendekati 15% itu kan angkanya gede banget ya. Dan itu artinya, kalau kita bisa menyasar mereka, maka kita berarti menyasar orang yang memiliki otoritas untuk membuat keputusan. Jadi, kemungkinan besar bisnisnya dapat berjalan lebih lancar. Nah, atau iklan teman-teman juga dapat berjalan lebih lancar gitu ya. Karena yang disasar itu adalah pegawai senior gitu. Oke, selanjutnya itu adalah ternyata LinkedIn ini cukup populer dan menjadi platform nomor 2 yang paling disukai setelah Facebook untuk B2B ya. Selain itu, di LinkedIn juga udah ada sekitar 30 juta jenis bisnis atau 30 juta perusahaan yang memasukkan perusahaannya pada platform LinkedIn ini. Jadi, memang potensinya sangat besar buat bisnis yang B2B. Nah, itu ya. Itulah beberapa kelebihan yang dimiliki oleh LinkedIn. Sehingga buat teman-teman yang belum pernah coba sama sekali, boleh deh coba sesekali gitu ya. LinkedIn ini apakah cocok buat bisnis teman-teman gitu ya. Teman-teman harus coba sendiri, minimal praktek sendiri gitu. Biar tahu betul-betul seperti apa LinkedIn ini. Kalau dulu, itu kita bingung ya, mau belajar dari mana gitu ya. Kalau pun belajar, mesti bayar gitu. Buat yang nggak pengen keluar uang atau keluar duit, teman-teman bisa coba nih pembelajaran yang baru aja dirilis oleh LinkedIn. Pembelajaran ini gratis, sehingga teman-teman bisa langsung login atau mencoba berbagai materinya. Yang diperlukan itu cuma satu, yaitu akun LinkedIn. Nah, begitu teman-teman udah punya itu, teman-teman bisa langsung login dan bisa langsung mengikuti kursus gratisnya. Ini dia kursus gratis yang disediakan oleh LinkedIn. Teman-teman bisa akses pada URL yang ini. Jadi, training.marketing.linkin.com Nah, jadi di sini lumayan lengkap, walaupun belum terlalu banyak. Jadi, hanya ada enam jenis kursus dan itu bisa teman-teman ikuti. Nah, ini yang basic ada tiga, yaitu pengenalan untuk LinkedIn Ads, kemudian ada Ad Targeting, kemudian ada Reporting dan Analytics for LinkedIn Ads. Kemudian yang Intermediate, itu ada Funnel, kemudian ada Awareness, dan ada Lead Generation. Ya, memang belum terlalu banyak ya. Dibanding dengan Blueprint-nya Facebook, itu udah banyak banget. Sampe bingung gitu kan, mau ngambil yang mana lagi kalau teman-teman pernah nyoba. Nah, itu ya. Mungkin itu aja informasi singkat yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja informasi singkat ini nggak terlalu singkat ya buat teman-teman ya. Dan semoga aja informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Oke, saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantupkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com-akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info.projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya, jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Akademi. Terima kasih telah menonton!